Hai Studio Lovers, masih ingat video viral di Daan Mogot, Jakarta Barat beberapa waktu lalu, ketika Praka Izroy Gajah, anggota Pas Pampres, yang sempat bersitegang dengan pengamanan posko karena Praka Izroy ingin melewati posko pengetatan PPKM darurat itu? Oh iya, yang tidak enak dan bikin enak nih, yaitu perkataan salah seorang oknum penjaga posko PPKM berpakaian preman yang mengintimidasi Praka Izroy dengan ucapan, kalau kamu Pas Pampres, emang kenapa? Tentu ungkapan itu menyakitkan dan merendahkan ya, School Lovers. Hmm, pasukan pengamanan presiden atau lebih populer dengan istilah Pas Pampres adalah pasukan pilihan TNI dari matra darat, laut, dan udara yang bergabung adalah pasukan terbaik dari prajurit yang terbaik dan kembali diseleksi dengan ketat. Bukan hanya pertimbangan postur tubuh yang ideal, namun juga menjadi pas Pampres harus memiliki kecerdasan IQ di atas rata-rata. Kemampuan psikologisnya pun harus matang dan punya keahlian khusus terbaik. Nah, pasti dong, school lovers bertanya-tanya, skill atau kualifikasi apa ya yang harus dimiliki pasukan elit ini? Yuk, kalian simak ya video kita berikut ini. Tetapi sebelum kita lanjut, pastikan dulu ya, kalian telah menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. 5 Skill Dasar Pengamanan Pribadi Sebagai pasukan khusus pengamanan pribadi, maka menjadi keharusan bagi semua anggota pas Pampres untuk mahir pada 5 skill dasar dengan penugasan advanced skill tersebut, yaitu bisa berjalan cepat minimal 1 km dalam 7 menit, mampu berenang tanpa alat bantu, paham ilmu gerak dan mimik wajah, tinggi badan minimal 175 cm, dan wajib bisa berbahasa Inggris. Punya Empat Keahlian Khusus Pasukan Elit School Lovers, menguasai 5 skill dasar sebagai pasukan pengamanan pribadi, hanyalah secuil dari serangkaian kemampuan khusus yang dimiliki oleh anggota pas Pampres. Empat keahlian yang wajib dikuasai ini dengan presisi kemahiran 90 hingga 100 persen adalah syarat wajib diterima menjadi anggota pas Pampres. Yang pertama, ketahanan fisik dan IQ di atas rata-rata telah teruji melewati medan susah dan latihan berat. Kedua, kemampuan menembak setara sniper. Lebih spesifik lagi, menembak tepat sasaran dari atas motor yang melaju kencang. Ketiga, menguasai berbagai macam bela diri dengan kemampuan bertarung bisa mengalahkan 2-5 orang. Keempat, kemampuan bergerak cepat dalam air dan mampu menyelam dalam waktu lama tanpa alat bantu. Kemampuan ini minimal setara pasukan dan jaka TNI Angkatan Laut. Memiliki tiga keahlian intelijen Pertama, mempunyai ketajaman naluri dan kemampuan seorang intelijen karena mampu menyamar dengan baik, membaca situasi dengan cepat, serta menguasai lokasi dan situasi mulai dari keamanan hingga menjadikan tempat itu sebagai landasan untuk menghadapi serangan musuh. Dua, memiliki kemampuan khusus membaca mimik dan gerak tubuh seseorang dengan pembelajaran ilmu komunikasi sosial secara khusus. Ketiga, kewaspadaan tingkat tinggi adalah sikap mutlak yang harus dimiliki oleh tiap-tiap anggota pas pampres. Dengan demikian, mereka bisa meminimalisir hal-hal negatif yang bisa mengancam nyawa orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berani mati dan siap menjadi perisai hidup presiden Sebagai tameng hidup bagi orang-orang penting yang menjadi tanggung jawabnya, anggota pas pampres harus bekerja ekstra keras dalam menjaga keselamatan objek yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan, rela mengorbankan dirinya. Inilah sikap pasrah dan kemampuan pamungkas yang dipastikan dimiliki oleh anggota pas pampres. Keselamatan presiden dan keluarganya jauh lebih penting dari keselamatannya sendiri. Nah itulah empat garis besar yang wajib dimiliki pasukan pas pampres. Kemampuan dasar hebat, keahlian khusus yang mumpuni, kemampuan intelijen yang luar biasa, serta berani mati dalam menjalankan tugas demi keselamatan presiden dan keluarga presiden. Karena anggota pas pampres adalah gabungan pasukan prajurit pilihan dari pasukan elit TNI, termasuk Kopassus, Raider, Kostrat, Marinir, Yontai Vip, Danjaka, Kopaska, Kopaskas, Dan Danbravos 90. Semoga kedepannya tidak terulang lagi atau tidak mengulangi lagi kisah tragis pendahulunya, yaitu oknum komandan pasukan Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden Soekarno yang melakukan tindakan keji pengkhianatan. Semoga ya, Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.